Kita ke informasi selanjutnya, terus kebut persiapan pemilu 2019 agar selesai sesuai dengan tenggat waktu. Sejak 3 hari lalu, KPU Kabupaten Kudus telah mulai merakit kotak suara berbahan dupleks. Sebanyak 15.344 kotak suara yang ditargetkan rampung dalam 7 hari ke depan. Dibantu oleh 10 orang pekerja, satu persatu kotak suara berbahan dupleks yang akan digunakan pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus mulai dirakit. Untuk merakit satu buah kotak suara, para pekerja hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja. Beberapa pekerja yang juga pernah merakit kotak suara pada pemilu 2014 ini mengaku proses perakitan kotak suara pemilu 2019 jauh lebih mudah. Para pekerja juga belum menemui kendala pada kualitas kotak suara berbahan dupleks. Dimulai sejak 3 hari lalu, para pekerja ini telah merakit dan menata lebih dari 5.000 kotak suara, dari total 15.344 kotak suara. Proses perakitan ini pun ditargetkan akan rampung pada pekan depan, dan nantinya kotak-kotak suara yang telah selesai dirakit akan disimpan di dalam gudang penyimpanan yang telah diberikan fumigasi palet kayu, guna mengantisipasi serangan rayap. Ini hari ketiga, target kita maksimal 10 hari lah. Ini tapi insya Allah kalau dengan hitungan segini, satu minggu sudah selesai. Ini sementara kita rakit di gudang yang satu, kita nanti akan pindahkan ke gudang yang lebih besar. Total berapa? Total masing-masing TPS ada 5.000, 3049 TPS, kurang lebih ada 15.000.